Filipina versus Indonesia Kedua negara mengalami kekalahan dari pertandingan second round perdananya. Filipina kalah 0-2 dari Vietnam dan Indonesia kalah dengan 5-1 dari Irak. Kedua butuh poin penuh dan ini membuat kedua pelatih harus berusaha menemukan cara yang pas untuk memenangkan pertandingan. Pelatih Filipina, Mikkel Weiss, tampaknya tidak akan banyak merubah susunan pemainnya saat melawan Vietnam. Dengan formasi 4-3-3 yang diterapkan Mikkel Weiss, permainan Filipina sempat mengimbangi dan meredam Vietnam. Pemain Filipina pun merasa pola ini sudah cocok dengan pola ini. Kalau pemain Filipina sendiri yang harus diwaspadai oleh tim nasional Indonesia, kira-kira siapa? Ya ada Oat yang pemain Liga 1 sekarang itu dan Sato juga dimainin di Persib Bandung. Tapi menurut kamu pemain-pemain ini tentu saja sudah tahu bagaimana isi perut dari tim nasional Indonesia. Dan tentu saja 6 pemain ini harus diwaspadai oleh pemain-pemain kita. Kira-kira nih formasi terbaik lawan Filipina, menurut Bunga Hai saya gimana? Sama ya mungkin ya 3-4-3 ya. Tadi seperti ya mungkin agak ada perubahan sedikit dibanding yang di Irak ya. Karena pemain belakang mungkin ya sudah amat dengan risiko kiri dokumenasi yang akan bagus pasti masih dipasang ya. Pasti dipasang Kak Asnawi. Mungkin ada perbedaan di kiri antara Arahan dengan Saint atau di tengah Mark Locke dengan Sandy Wolf atau Riki Kambuaya. Ya di depan mungkin ada Dimas Dajat dan Rafael Shrek atau Ramadhan Senanta yang dikedepankan. Jadi mungkin ada perubahan lah dibanding pemain yang bermain di Irak saat bermain di Manila Pasi. Mereka atau Isin Tayong ya ingin satu kejutan lah buat tim nasional Filipina. Banyaknya pemain board Filipina juga perlu untuk menjadi hitungan coach STY. Cukup surprise ketika Michael Weiss memasang wonderkid mereka Santiago Roblico yang bermain di klub Atletico Madrid U19 saat melawan Vietnam sebagai starting eleven. Selain itu ada Mike Oud penyerang FC Barito Putra, Daisuke Sato, back Persib Bandung, dan Jefferson Tabinas, center back J2 League Jepang, membuat kekuatan baru Filipina. Oke cukup untuk tim Filipina, kita kembali ke Indonesia. Melesetnya skenario STY di laga awal melawan Irak ketika gol Osama Rashid membuat skor 3-1 dan STY menarik keluar Mark Lok, usaha Indonesia pupus untuk bermain imbang dan mendapat poin. Tidak ada yang salah dari pola 3-4-1-2. Bahkan Sene Patinama sempat membuat gol cantik. Hanya saja ketika Irak membangun serangan dari tengah, Indonesia tidak bisa langsung mengantisipasinya. Mark Lok, underperform, dan sepertinya STY akan memberi catatan khusus untuknya. Opsi 4-2-3-1, sepertinya akan kembali diterapkan. Minimal, opsi ini membuat ball possession Indonesia lebih dominan, dan bola bisa bergerak sehingga peluang membuat gol akan lebih terbuka. Poin 3 harus dikantongi Indonesia. Tidak bisa tidak. Pemilihan Sorting Eleven harus tepat. Indonesia kami percaya. Bisa. Terima kasih telah menonton!